Halo semuanya, selamat datang di Tuesday Mood, podcast dimana kita ngomongin tentang segala hal yang agak random dan hari ini kita bakal agak cepet daripada biasanya karena sekarang udah sekitar jam 10.16 dan aku berencana untuk tidur agak cepet hari ini tapi aku belum selesai journaling aku jadi aku harus menikmati keadaan aku dulu tapi aku udah lama banget gak muncul di Tuesday Mood jadi aku bakal kabarin kalian, what's up terus perlu munculin fan mail pertama, XperHair udah akhirnya selesai syuting, it's a wrap and editing udah agak progressnya cepet banget i have no idea aku bisa kita secepet ini but the progress have been amazing aku gak tau bakal sesuai di Q1 minggu akhirnya liste, tapi we'll see aku bakal tutup kabarin, aku gak mau sampai ini keliatan lebih jelek gitu karena aku buruk-buru, but we'll see ya and things have been going great aku mau share ke kalian ini aku belum bisa share ke kalian sekarang tentang seberapa pentingnya ini tapi kalian perlu tahu jadi ada dua hal yang aku pelajarin akhir-akhir ini pertama, cara kamu nulis itu refleksi dari cara kamu berpikir makanya pentingnya kalian untuk kayak ngebaca sama nulis gitu biar kalian bisa artikulasi, bisa gini-gini gimana cara ngomongnya kalau kamu tulis sesuatu bukan di itu ya, bukan di komputer mungkin typing bisa dihitung tapi aku rasa kalau misalnya kalian tulis secara langsung di kertas itu bakal buat kalian lebih tambah berpikir gitu nah kalau misalnya kalian berpikiran jalan itu seriusnya membantu banget di kayak problem solving kalian dan juga di cara kalian ngepandangin dunia cara kalian pandangin diri kamu sendiri itu penting banget semua kalau misalnya kalian bisa belajar dan ditambahnya kalau misalnya kalian penulisannya bagus cenderung kalian biasanya cara kalian ngomong itu juga udah bagus mungkin kalian masih introvert atau gimana tapi cara kalian sampaikan ide itu komunikasi kalian itu udah bagus and that's what I learned and satu hal yang gue belajarin itu juga kalau misalnya pentingnya untuk bertanya karena jawaban itu bukan yang segala dari sumber S apa ya namanya kalau misalnya bahasa Inggrisnya it's not the whole answers gitu answers will not help you with anything jawaban gak bakal membantu kalian kayak misalnya kalian ke google gitu terus cari di google cara jadi bahagia you won't find it makanya cara kalian bisa tau jawaban dengan bener itu kalian harus bertanya ke sendiri judge a person by their questions not by their answers lihat orang dari pertanyaan mereka dan bukan dari jawaban karena dari kalau misalnya kalian bisa bertanya yang baik ke diri kalian sendiri kalian bakal ketemu jawaban-jawaban yang bakal membantu kalian ke depannya seriusan bertanya itu penting banget so i think that's it aku pengen lanjut ke itu apa ya ke fanmails karena aku mencuri fanmails tapi nanti aku bakal lanjutin itu di Tuesday mood berikutnya bentar ya aku lagi cari dari seperti biasa Nadia fanmails let's start so eh wabrid kangen banget aku sama kamu sempat jarang muncul gitu disini jadi kangen oke jadi aku mau cerita aku tau ini tentang apa intinya kayak semua orang tuh kayak anggap aku lebih cari mereka padahal gak jujur kali ini aku gak masuk ke 10 besar aku ngerasa hancur banget aku sekarang gak tau apa yang terjadi di diri aku kenapa aku gini capek rasanya aku udah kehilangan harapan buat masuk PT and the Mechal bahkan pas masuk sekolah aku rasa seneng banget karena aku gak sendirian jujur selama liburan aku ngerasa hidup aku kayak gak ada guna samsak bangun main hape nonton BTS maka gitu aja aku suka mikir Tuhan kok biarin aku sendiri sih Tuhan kemana kena Pak Tuhan biarin aku sedih terus tanpa aku sadari ya aku jadi gak bersyukur atas apa yang Tuhan kasih ke aku di sekolah aku bisa bilang di murid yang sangat aktif mereka semua pada penasaran aku dapet ranking berapa dan aku sobo aku bilang aku gak nanya sama guru aku sama aku bilang kalau misalnya lu tau ranking gue mau diapain aku selalu gitu dan temen aku yang nanya tadi langsung bilang gue yakin lu 10 besar nat aku selalu aminin karena omongan akan jadi kenyataan makanya ngomong yang baik-baik aja sekarang udah semester 2 aku bisa bilang lebih ambis dari semester sebelumnya siap guru ngasih tugas pasti aku sama ngerjain kalau bisa di kumpular ini ngapain nunggu besok itu prinsipku aku tuitionin nah tadi pagi kan bacaan GEO ada quiz gitu ada temen aku dia pinter dikasih pertanyaan gitu emang belum dijelasin sama guruku kata guruku yang bisa jawab keren dia yang bisa jawab aku tunjuk tangan lah dengan aku yang ceplas-ceplas jawaban bener sama semua orang kaget aku juga kaget sumpah ini gak sombong aku juga gak tau kenapa aku bisa sedangkan dia yang 5 besar dan gak bisa jawab itu bakal jadi alasan terkuat temenku gak percaya kalau aku gak masuk sebuah besar hee bingung aku ranking 19 aha rasa paling stupid bahkan pas ambil rapot aku nangis malu banget mana habis ambil rapot langsung nyanyi di pensi sekolah mini pensi gitu deh aku ditelepon bestiku pas lagi nangis gak cuman lagi kangen aja kangenin Jin BTS emang alasan random dan aku malu jujur berteman sama bestiku di ranking 1 sama 2 sedangkan aku malu banget kasih berit aku sempet minder tapi pas aku cerita semua ke bestiku aku bilang aku malu berteman sama mereka dan aku nanya aku pantas gak sih dia bilang justru justru nya Nadia lu bisa ngukupin semua saat itu aku kayak lebih ngenalin diri aku gitu aku bisa rasa aku punya kelebihan yang gak semua orang bisa bahkan cuma rasa malu itu gak bisa dihilangin aku malu aja aku bisa juara satu lomba satu SMA tapi di kelas aku gak bisa jadi yang pertama gitu sekarang udah mulai bisa berubah rasa malu itu jadi dorongan buat aku makin rajin bertekad buat balikin ranking aku kalau bisa tiga besar segitu dulu bye bye sayangku I love you I love you too oke it must be stressful pasti kalau misalnya pengen banget kejar ranking satu because I feel you aku dulu juga aku bukan anak yang pintar aku selalu anak pertengahan yang rankingnya di tengah-tengah gitu tapi I feel you tapi penting buat aku kasih tau ini kalau misalnya nilai itu bukan segalanya bukan faktor segalanya kalau misalnya emang kamu tujuan untuk naik ke PTN dan kalau misalnya emang kamu pengen ke berguruan lebih tinggi go for it gak ada salahnya tapi jangan pernah anggap itu jadi faktor sukses penting banget aku buat ngomong ini kalau misalnya emang kamu pengen ambil rute ini study it like hell belajar terus and jangan pernah gunain ranking sebagai faktor sukses karena kalau misalnya kamu terlalu faktorin ke ranking kamu cuma bakal nge-compare diri kamu ke yang lain kamu compare nilai diri kamu sama nilai-nilai yang dulu itu cara kamu lihat dengan bagus kamu jangan nilain kamu dengan orang lain tapi nilain kamu dengan nilai nilai kamu sendiri aku lihat banyak banget temen aku yang gagal masuk SMPTN terus mereka nangis-nangis itu bukan akhir dari segalanya emang gak setinggi itu namanya masuk sampai sana tapi kalau misalnya kalian bisa pakai semua tenaga yang kalian punya ke ranking itu kalian pakai buat pelajar pelajaran kalian mungkin karena kalian masih sekolah jadi pelajar buat bisa dapat BHS siswa kalau misalnya kamu udah kuliah itu belajar buat nanti nilainya bisa dapat kerjaan target kalau misalnya bisa 3,5 IPK mungkin itu keliatan kayak tinggi banget tapi kalau misalnya kamu udah bisa fokus belajar sampai juara satu satu sekolah itu kayak kalau misalnya kamu semangat itu dan kamu nilain sukses kamu bukan dari sukses prestasi atau apa tapi dari prestasi meningkatan kamu seriusan kamu bakal pergi kemana-mana soalnya di dunia sekarang itu kalau misalnya kamu lagi sekolah itu pentingnya belajar itu buat selain buat belajar yang hal biasa tapi juga buat-tetak beasiswa nanti kuliah jadi jangan pernah rasa kalau misalnya kamu nanti mungkin SMPTN amit-amit kayak tiba-tiba nggak bisa gitu sama aku tau beberapa temen aku yang kayak gitu jangan rasa itu di end of the world use nilai kamu yang bagus-bagus itu buat kamu bisa dapat beasiswa itu yang penting dan wapas kamu udah dapat masuk kuliah nanti ini juga buat semuanya yang lagi di kuliah sebisa mungkin nih PK tinggi di atas 3 dan kalau bisa 3,5 karena abang aku aja 3,4 waktu itu terus magang susah bantai pekerjaan baru mulai dikasih banyak tawaran lupa sudah masuk 3,5 karena 3,5 itu dipandang tinggi dan kalau misalnya mau dapat kerja di era yang kompetitif sekarang itu yang penting itu kalau secara akademik tapi kalau secara diri aku sendiri karena aku bukan tipor yang bener-bener akademik itu selalu coba nilain diri kamu dengan nilai diri kamu sendiri jadi jangan penuh dari faktor orang lain ya pokoknya ranking itu gak ada guna itu makanya kenapa sekolah aku yang eh gak sih sekolah adik aku udah ilangin ranking karena kayak gitu menurut aku sebenernya gak ada guna mungkin gak gak ada gunanya itu untuk ngedorong kita motivasi tapi itu ngajarin kita hal yang salah karena kita harus ngebandingin diri kita dengan orang lain banget gitu sebagai faktor sukses ada orang yang bodo amat kayak dulu aku agak bodo amat tapi ada juga yang mirip-mirip adik aku yang agak ngedrop gitu tapi karena sekarang adik aku udah punya goalsnya tersendiri untuk bisa dapet beasiswa dan juga lihat improvementnya dari diri dia sendiri ukurnya seriusan bakal lebih baik jadi kayak gitu ya yaudah aku palingan perlu tidur dulu thank you so much buat media for the fan thank you so much everyone yang udah denger I love all of you and have a great day bye bye thank you so much thank you so much